Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak-Ibu sekalian yang membimbing saya selama masa sekolah Dan hari ini saya akan dilantik oleh Bapak Sekda untuk disumpahkan jadi PNS Alhamdulillah seseorang bisa jadi penggawar, hari ini burunya masih ada yang menol Kegiatan zikir dan doa pagi untuk keselamatan pandemi Rabu 1 Desember 2021 hari ini Diikuti Sekda Aceh Takwolla bersama para pegawai negeri sipil baru pemerintah Aceh Angkatan 2019 Dalam kesempatan itu, para PNS tersebut diminta sekda untuk menyapa guru masa SMA mereka Yang juga ikut zikir dan doa secara virtual Zikir dan doa tersebut digelar sekda Aceh di Gedung Serbaguna Kantor Gubernur Aceh Rabu 1 Desember 2021 Terima kasih banyak kepada guru saya di SMA 2 Aceh Selatan Berkat ilmu yang Bapak-Ibu berikan, saya bisa seperti hari ini, kata Joni Ashari PNS Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh saat menyapa secara virtual guru di sekolahnya dulu Merita Sylvia, PNS Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh Juga menyampaikan terima kasih kepada guru-gurunya masa sekolah di SMA N1 Selimum Lulusan 2015 itu juga menyapa dan menyebut sejumlah nama guru di sekolahnya Sekda Aceh takolah berharap para PNS pemerintah Aceh yang lulus tahun 2019 itu dapat menjadi aparatur yang berjalan sesuai dengan aturan Ia berharap mereka menjadi generasi reformasi birokrasi dan meninggalkan cara dan rutinitas PNS selama ini Ini merupakan orang-orang pilihan yang diseleksi ketat Kita menaruh harapan besar kepada Anda semua Untuk mengubah birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang bersih dan disiplin Ujar Sekda Aceh Terima kasih telah menonton!